Anu masih bersama saya Niken Pratiwi di seputar Bandung, Rewalam. Pemirsa puluhan warga di Kabupaten Cianjur mengalami keracunan usai menyantap hidangan hajatan minggu malam. Akibatnya korban muntah-muntah dan pusing hingga buang air besar. Puluhan korban pun dilarikan ke puskesmas untuk diberikan perawatan medis. Satu persatu korban keracunan dari Kampung Curug, Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur terus berdatangan ke puskesmas Ciranjang untuk diberikan perawatan medis minggu malam. Seluruh korban berjumlah 90 orang dengan gejala muntah, pusing, serta buang air besar usai menyantap hidangan hajatan yang dibungkus di rumah salah satu warga di Kampung. Pihak puskesmas kewalahan saat memberikan perawatan karena minimnya ruangan dan tenaga medis. Selain itu korban terus berdatangan. Satu lebih setengah habis duhur, terus biasa makan-makan. Setelah itu jam setengah tigaan pulang sampai rumah. Lalu asar kan? Iya. Ya, belum ada kerasa apa-apa yang ada di rumah, biasa-biasa. Nah, habis solat asar sekitar jam setengah empat. Padahal ada yang terasa gitu. Terasa mual. Mual. Pihak puskesmas memfokuskan perawatan kepada lansia dan anak-anak karena kondisi mereka lemas meski sudah diberikan perawatan maksimal. Ada 58 warga yang dirawat inap, sedangkan yang diperbolehkan pulang 14 orang. Namun korban masih terus berdatangan ke puskesmas. Karena ini pasien dengan gejala muntah-muntah, pusing, mual, dan diare juga bahwa besar ada yang sampai 10 kali. Dari mulai gejalanya jam sekitar jam 16 ya, jam 4 sore. Sehingga ada beberapa orang yang kita rawat di perawatan di belakang gitu dengan diare, diare, dengan dihidrasi sedang. Sementara itu kepolisian sudah mengambil sampel makanan untuk diuji di laboratorium. Kepolisian pun masih meminta keterangan dari para saksi. Heri Setiawan, Bandung TV